Masih salam belum lagi betul-betul Guys Yoh Sot Tepat Webat Cot Apa kabar Cot? Baik Jim Lau gimana? Udah beberapa window kita gak berkesuai Yoh Nyendre Tadi dia baru dateng Wah lu kurusan loh Nyendre Work out deh Gue gemukan, kita ada transfer daging yang terjadi diantara kita Work out deh Work out deh Work out gue Dia basic kan heavy metal Olahrakannya heavy metal Ngangkat metal yang heavy heavy Iya 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 Biar Istilahnya bercengkrama dengan usia lah Wih di Bercengkrama dengan usia Dalem dong Asik ya Asik ya Cara gue bercengkrama dengan usia kayak gitu Pinter dong ini bersenggama kata Hahahaha Wah Gue terakhir ketemu lu tuh Nek Barbados Di Barbados Bener Betul Bener di Barbados Bener 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 Ozzy Osborne Night Eh bukan Stun Stun Ini Dream Theater Night Dream Theater Night Dream Theater Night Dream Theater Night Oh Ya kan lu juga itu Tapi gue quiz gue dapet kawas kan Lo akuin dong Gue Waktu quiz gue dapet kawasnya masih ada sampe sekarang Yang ada bawain extreme tapi gitarisnya diem aja ya Hahaha Iya malah gue inget gue inget Jadi yang pembukanya ini Miracle yang main itu Miracle yang main Yang pembukanya cover extreme itu kan Cover extreme bener Gue gak inget lagi peristiwanya Prennya gue inget Gue inget Siapa Wah iya Waktu itu masih rada agak Jelas pun lah Kalau kita lihat ya kan Masih Kedagingan gue masih kuat waktu itu Hahaha Papa bawa tics dulu Hahaha Iya itu ya Inget Sekian puluh tahun kemudian baru ketemu lagi Gue pulang bawa kaos gitu Gue bawa sesuatu dari acara itu Hahaha Selalu ada yang lu dapetin Selalu ada yang lu dapetin Ya semoga aja juga Hahaha Di ngobril ini ada juga yang Lu dapetin brandnya kan Wah gua sebuah kehormatan sebelumnya nih Gua Bukan lip service nih ya Masih Hahaha Iya Iya sama sekali Tapi gua merasa terhormat Bisa berada di ngobril Kita kan ngobrol-ngobrol aja kalau di ngobril Sebuah acara yang Ya begitu aja Gitu ya Hahaha Iya Gua di apain lagi Gua di apa gimana lagi Udah gitu Gua suka Ya beginilah Gitu Gak ada tendensi apa apa ini acara Tulus sempet ini, Gaud kan punya proyek iseng-isengan jimmy jess, tiba-tiba semua orangnya kagak bisa loh bayangin, kagak bisa semua, bukan band sih ya, itu gak ada basic manajemen yang mengikat aduh gimana caranya, akhirnya gue jat jimmy jess mau main, wah kirim aja lah, kirim aja sempet jadi, gue ngerasain seband sama dia itu sebuah pengalaman yang elektrikal itu pengalaman yang elektrikal tapi perjalanannya saya ke delik saya ke delik tapi, di bandung, jangkarta, jangkarta, bandung cuma dengerin suara Jelo Biafra doang gak dengerin suara siapa-siapa lagi, pulak balik cuma dengerin suara Jelo Biafra, lo bayangin gak betapa bizarnya perjalanan itu lo biasa sama lo iya sama gue akhirnya selama perjalanan gue ketawa mulu, karena efeknya karena dari mana ketawan kan iya 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 itu gue ketawa mulu karena gue suka nonton acara Riajen Aka Jim, waktu masih kecil itu berpengaruh sama saraf ketawa gue perkembangan psikologi lo kebentuk gue kebentuk disitu bahwa lo gak harus ngetawain hal-hal yang lucu sebenernya waih ini 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 luar biasa kalau orang berpikir ketawa karena lucu aduh ketawa tuh bisa ada istilah mentertawa kan tertawa tuh lebih luas dari sekedar menintamakan kelucuan malam ada tawa dalam nafsu di agak sadistik sih bayangin dong, ada tawa dalam haru sekarang kita tahu bulu berbagai badai dilewati berbagai badai background ada suara kereta wah ilah udah deket, maka tambahin di atas ya kan anjing ada sedikit dilu nah itu maksud gue tapi terrefleksikan juga dengan tawa kan ya karena kita tahu diep dan bahwasanya kalau orang yang tersinggung karena ada yang ketawa itu terlalu ketawain apa lu ketawain apa lu apa yang lucu wah itu pertanyaan orang ketawa, eh lu ketawa apa yang lucu kita hidup di society yang seperti itu pak berat kan bangsa kita bangsa gue jadi istilah bully ya standar lagi tapi pertama kali ketawa itu namanya wak wak wk wk maksud gue apa wk 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 maksud gue apa wk 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 pertama gue bingung gue juga ah oh ketawa lu pake juga kadang kadang mu, iya lu itu lebih genuine ngasih lu ekspresi ketawa yang palanya miring gak asyap apa brad ya kan wk 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 enjeng ya wk 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 enjeng ya oh gue old school oh gue old school hehehe kayak slang calories itu emang pengaruh terpengaruh gua jadi inget merotor kan? deket pran ya seleng, rotor, roks kemarin doi ini nge-share foto dia waktu SMP nonton Metallica iya video ternyata gua diinterview oleh dokumentasinya rotor saat itu doi wah itu jeng loh ini ada SMP kayak gini kutoyor lu masih SMP tuh? gua SMP kelas 3 SMP kelas 3 itu gua SMP kelas 3 nonton Metallica dan entah kenapa dari sekian puluh ribu orang gua yang diwawancara gua juga gak tau depan WC lagi ada sesuatu itu acara selesai nih Jim, baru selesai itu pas di tangga yang mau turun gua kan hari kedua di VIP hari pertama festival oh dua-duanya itu lalu gua nonton-nya jadi hari pertama festival gua rusuh hari kedua ada tiket ekstra karena saudara gua ada yang gak jadi nonton karena rusuh kan hari pertama gua pake ya tiketnya lu masih SMP? SMP kelas 3 gua dateng lagi kalo ada hari ketiga, hari keempat lu bilang ngapi lu mau dateng lagi tuh? wah dimarahin Jim tapi akhirnya gua memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dulu jadi gua cuma ke rumah saudara gua doang langsung nonton lagi sama dia gua memutuskan untuk gak balik ke rumah orang tua gue dulu klik Черnahmen gua nanya mau lu gua ada pertama submitted dan bangga juga ada karu girls ya lagu pertama intro aja orang pada single long ya gila ya gak lo termasuk single long jelak gue mungkin bisa dibilang tuh dia lo tau gue jim frekuensi mulut gue tinggi gitu responnya ada nama bacot bersertifikat Nanama gue bakot gue bersertifikat ada centrang biru gua bisa dibilang yaitu Metallica itu pengalaman kedua sebenernya pertama kan 10 turun tapi karena Metallica band gede banget gitu terus lu ngeliat itu kayak gak kaya sekarang kan? mau liat band konser kalau dulu kita buset deh nonton VHS cuma satu lagu aja udah kebayang-bayang nih iya kan? padat cuma video clip poster beren bener liat iya main angle biar kaya head fill aja orang kalo berdiri ngangkang gitu ya kan kayak di tiket yang Metallica kan ngangkang gitu foto ngangkang itu kan angle foto tapi gua ngomong-ngomong masalah posisi ngangkang ataupun posisi kuda-kuda dalam gua inget ritual doom dulu vokalin saya Vito vokal gitar bangkang bule tuh ganteng dia kan tinggi nih otomatis pas dia mau main mikrofonnya di tinggiin dong biar sama dia direndahin lagi baru dia kuda-kuda wiii settingannya begitu Jim ini ujung paper pengaturan iya direndahin baru dia turun ngeri pak ngeri gua ngeliatnya ngeri gitarisnya gitarisnya cina cewek cabi tatonya boongan tapi tatonya tapi kita ngeri ngeliatnya pak tiba-tiba ada nge DM gua Jim Vivi nih speak lu buka dulu cadarnya astagfirullah iya enci tercinta itu itu salah satu yang membuat Tionghoa dan heavy metal itu juga gak bisa dipisahin walaupun sedikit tapi signifikan Shanghai Metal iya bisa dibilang orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu metal daripada orang Tionghoa di Tionghoa yaitu Vivi iya kan Vivi, Krishna Halim Tionghoa ada Tionghoa iya Halim negaranya gak belum di nenek leluhurnya ini belum belum metal keren Jaya jangan-jangan Shanghai juga mau Jaya gak ya siapa ya Chris banyak balik lagi ke rotor itu wawancaranya lupa tuh gimana gimana oh iya tuh sampe ada kenapa doi wawancara lo gitu ya gue juga gak tau Jim mungkin karena gue ngomong mulu sepanjang show nih oke gue ngomentarin ditandain mungkin lo gue kebetulan gue kenal kenalan di tempat sama ada cowok seumuran gue juga tapi dia dateng sama sama sopirnya dia anak selatan seada-adanya deh gitu ya kan beda beda gitu kan kalau gue ada tau blok M dulu blok M 6.10 jangan kaki deh ada proses yang panjang ada proses yang panjang gue emang ditawarin pulang bareng sama dia cuman gak beda arah kita masih pengen menghayal iya gue masih ketika wah ini imajinasinya tinggi anti ini ketahuan dari gerak rike ketika gue lagi diantara ikhlas dan gak ikhlasnya konser itu berakhir wah oke gue ada disitu tuh di detik-detik itu tuh ya habis kok udah kedua ya iya hari kedua loh masih nyesel juga habis habis sih gitu kan mulai nyala lah mustadion samperin gue eh bisa minta komennya gak? boleh gue komentarin tentang apa bang? gimana tentang penampilan rotor malah hari ini ya gue komentarin seperti yang gue dikritik perin rotor sebelum gue di intro iya gue kalo itu kalo itu dianggap sebuah kritik saat itu gue boro-boro mikirin yang namanya kritik kan iya bener-bener gue lelus aja dia tanya apa gue jelasin kalo ya kalo sejujurnya gue kecewa bangga lah karena ada band indonesia ada yang bisa sepanggung sama metal tapi secara apa namanya kemurnian jiwa yang hakiki iya kan anjing suka kemana oke iya kan iya kan iya kan iya kan karena karena gini nih kita beli kaset rotor itu kan kita denger terus kan sampe pengen sing along gitu nuklir is the solution kita coba kita denger lah gitu kan udah ada gambaran musiknya kayak gini oke dari kasetnya udah lu rekam terus ke TKP kan wah kok bener empat nih gitu ya kan ada vokalnya udah jodi dengan vokalnya yang menurut gue ya jauh ya Pak Krishna ya tanpa mengurangi rasa hormat dia tidak dilahirkan untuk nyanyi tres atau sejenisnya sih makanya dia kayak getah gitu lebih keren kalo menurut gue gitu lebih dia gitu gak dipaksa ya kan karena pemaksaan itu melanggar undang-undang ya jadi ya hasilnya juga gitu mengecewa ya buat gue mengecewa kan tiba-tiba drummernya bukan bakar tiba-tiba drummernya bukan bakar siapa nih ya jadi kayak ah lagu yang gue hafalin lu buyar semua ya gak sesuai sama eksplorasi lu bisa gue bilang begitu lebih cepet banget Jim ya lu perhatiin lah semuanya serbala serbala lebih cepet emang ya gue gak tau tapi penduduk gue gue lebih stick sama yang dikaset aja senengnya gitu dan itu di gablang nih ini lebih green core ya ini iya gak kayak dikaset lebih green core masih kecil gak mau tepeda dan gue gini-gini gue nyenggar-nyengir aja kan gue aja gak memperhatikan sampai segitu cepetnya karena padahal gue udah CMA waktu itu iya udah lulusnya CMA loh banget iya setelah itu ya gue ngerti rotornya udah seneng gue walaupun kaget tuh iya soundnya ngegulung banget Jim iya lu iya maksudnya iya kan ekspektasi gue sebagai seorang anak SMP masih semuanya gue serep nih kasarnya gini deh gue denger Genesis abang gue muter video Genesis sama iya kan gitu kan iya gak dengerin Elton John muter top of the pop Elton John live Royal Albert Hall sama lebih keren mah kan di beberapa part menurut gue gitu jadi kayak gitu dengerin album live ya dari kecil gue kecil dengerinnya song remains the same rainbow on stage ok creatures of the night kiss alive gue penggemar album live dulu dan gue yakin lu semua pasti pada sebuah album animal lives album kiss paling seret iya kan walaupun gitarisnya juga ya akhirnya cuma satu dua kali manggung sakit meninggal gitu album paling tragis kan iya kan tapi ya buat gue itu lu boleh bereksperimen di album baru aja tapi kalo lu manggung di album yang ini ya lu stick sama itu kalo buat gue gitu loh iya kan gue bukan ngarepin kesempurnaan cuman iya dong gue gak ngarepin kesempurnaan the beauty of live music adalah imperfection kalo buat gue menurut gue aja gitu loh gimana tuh jadi tuh pas lagi nonton rotor tuh kang kayak lagu baru semuanya nih ya ya gimana ya berjarak loh ya iya nih tapi akhirnya ya selain soundnya juga yang gak seperti ya bedalah dijatahin mereka soundnya listriknya sampe sekarang aja banyak yang harus dijatahin bagi dulu ya kan gue bisa mengertilah tapi saat itu gak gue gak bisa mengerti karena saat itu gue gak tau urusan teknis pure lu ya gue pengen denger apa yang gak di kaset iya gue punya ego apa punya ego yang segede itu gitu untuk mengharapkan gue udah beli kaset loh kayak di jajan gue gitu karena gue juga bersumpah dalam diri gue kalo nanti gue ngeband gue punya band gue bisa rekaman gue akan menghadirkan energi di panggung yang ya berdasarkan apa yang gue kayak gitu gitu kayak mental kayak gitu iyalah gue kalo satu SMP udah ngeband pas itu udah trash tuh pertama standar lah Nirvana dulu ngulik kayak beraninya ya kan tapi sebelum iya sebelum tapi itu gue nyambi sambil gue ngulik mainin Nirvana Slayer jadi nyampur Nirvana juga Slayer juga tapi gue tinggal di Pamulang gue bulan balik tuh bokap nyokap gue kan cerai jadi gue weekend tuh di Pamulang sama nyokap seneng balik dan gue bahkan sempet tinggal di Pamulang sama nyokap sempet sekolah setahun disitu jadi di Pamulang itu gue vokal band Hartrock sama abang-abangan jadi abang-abangan 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 disitu mereka udah gitaris gue ikit festival tapi mereka gak puas sama vokalisnya gitu terus gue liat nih anak kecil gila gue nyanyi terus kan iya setiap mereka nong-nong di kamar gue gue putri nolak gue gue nyanyi lu aku di gereja kali ya iya gue di gereja dari bisa dibilang gue nyanyi dari umur 80 tahun gue emang gue emang gue di gereja gue semua festival paduan suara se-Jabodetabek gue udah pernah ikut Pes Parahwi apa vokal grup se-Jabodetabek gue selalu ikut gue bukan hal baru buat gue nyanyi tuh dan di rumah gue semuanya nyanyi bokap gue nyokap gue kakak perempuan gue abang gue jadi kayak rumah gue tuh dipenuhi nyanyian dulu ajaib juga prek lu deket dengan nyanyian lu ngambil death metal tuh ajaib tuh prek mungkin gue yang diambil gue mencoba gue gak gue mencoba berfikir kalo bukan gue yang ambil death metal tapi gue yang diambil ide hehehe gue mencoba berfikir seperti itu orang yang dipilih karena gue karena gue mikirnya gini apa-apa sih poinnya gitu kan gue aja mikir poinnya gimana nih lu mainin musik kan keluarga lu sendiri gak akan suka pacar lu gak akan suka dan orang-orang yang lu harapin suka kemungkinan besar gak suka bener gak? tapi kenapa gue bisa mainin musik ini selama gue dapet pacar kan lu dari death metal iya iya itu kan bonus aja Jim something along the way bonus tapi ganti ganti iya iya gitu loh gue berharap untuk mencapai pelabuhan terakhir itu sebetulnya tapi kalo memang samudera masih membawa gue ke tempat-tempat baru ya usnos iya gitu kan gue mencoba berfikir seperti itu akhirnya gue pikir kayaknya gue yang gue mungkin udah jual jiwa gue sama rock and roll dari muda banget kali mungkin 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 ya karena gue sangat menikmati gue di Jim gue kecil banget gue mungkin kelas 2 SD 1 SD atau 2 SD tapi gue udah nikmatin banget suaranya Ronnie James Dio gue udah nikmatin banget dengerin Pris gue udah nikmatin banget dengerin SDC walaupun gue gak tau itu apa gue cuman nanya ke abang gue ini apaan ini apaan atau gue nanya ke temennya bang ini apaan sih dia putar the police gue suka juga putar apaan aja di kamarnya tuh Genesis era-era Peter Gabriel dulu tuh abang gue kalo denger kan Frank Zappa iya maksudnya abang gue abang gue tuh berperan sangat besar sama musikal test gue antara berperan besar sama mempunyai andil dosa besar iya bisa di bilang begitu bisa di bilang begitu juga karena dia gue pertama kali punya baca majalah metal luar negeri dari dia dan pertama kali juga gue baca flyboy dan pentos dan majari dia juga gitu jadi iya bisa gue bilang dia penting banget dalam hidup gue selera gue kayak gue bisa menyukai blues sama kayak gue menyukai trash metal gue bisa menyukai lagu pop kayak let's say apa ya John Skada gitu masuk juga gue gue bisa enjoy ngedengerin itu sama kayak gue ngedengerin Helter Skelter atau gue dengerin Mother's Little Helper sama aja gitu jadi gue bingung sebenernya kalo dibilang gue nih orangnya eklektik aja gitu tapi kebetulan punya bandet metal dan gue fun nah itu emang jangan di jangan di hapus tuh friend disitu gitu gue seneng main musik ekstrim metal gue seneng dengan segala pernik-pernik dan kelucuan-kelucuannya dan keanehan-keanehannya gue seneng gue tangkep segala musik segala genre lu lalap abis tuh gue berpikirnya juga begitu meskipun gue punya banyak kelemahan loh kayak jazz yang terlalu jazz banget gitu gue kadang gak kuat gue soft jazz aja wangi biasa gitu gue soft jazz kayak soft jazz ajalah cangkakan masih bisa lah gue denger gitu Aljero masih karena kakak gue sering puter maksud gue ya musik-musik kayak Quincy Jones lah atau dibilang mungkin Motown music gitu gue lebih bisa kesitu daripada lokit lagi jamming rama satria romadon eh satria romadon lagi rama satria rama satria itu anak indis rama satria rama satria jam blues blues player tapi gue meledemen doi bluesan dia malah deh blues tapi emang dia gitu oke iya gue bukan siapa-siapa jadi kalau gue gitu emang ini metal kan tapi blues iya anjing juga nih pasti gue tuh iya kan langsung gue iya iya lu langsung DM gue menjual jiwanya ke musik kan iya menurut gue gitu mungkin gue udah karena gini loh gue nih anak yang tumbuh dari orang tua yang bercerai oke jadi kalau gue setara semua itu itu the burden of being someone spesial mungkin gue gak tau gitu tapi gue sangat muda banget orang tua gue cerai dan jarak umur gue sama kakak gue tuh jauh banget 11 tahun dan 12 tahun jadi ada point disaat mereka udah gak di rumah semua dan gue deal sama kesepian deal sama hal-hal yang anjing gue perlu nyokap gue di samping gue itu akhirnya gue dapetin semua kenyamanan itu dari wrong and roll oh akhirnya lo kota kating nih ya koleksi abang lo iya oh iya iya banget itu itu bener gue otak atik sampe gue denger sampe gue nemuin hal-hal yang anjing iya ya bener ternyata gitu ya diomongin orang kayak lo dengerin led zeppelin led zeppelin itu sangat mistik gitu maksudnya ya kan iya kan led zeppelin itu kult jadi kalau akhirnya gue nemuin itu oh iya sabat emang emang geyser butler emang percaya okultisme lo gak bisa itu gak bisa dibuat-buat gitu dan itu nyampe juga gitu akhirnya iya iya zeppelin pertama lo apa zeppelin pertama gue imigren song gitu itu zeppelin yang pertama kali gue denger emang metalis akhirnya ya iya zeppelin zeppelin yang pertama kali gue denger itu iya kan iya kan iya kan iya kan kayak berasa lagi di perahu gitu nordic ya kan SS di tengah-tengah gunung es lo lewat gitu menuju Valhalla ya kan iya kan iya kan iya gitu mereka 0 besar udah bisa nyanyi lagu we are the world dengan semua jenis suaranya jadi gue dulu iya semua ampe Michael Jackson ampe 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 Ray Charles nya ampe iya sampe semua ada yoyo luis ada disitu ada Springsteen disitu iya kan gue ikutin semua Stevie Wonder Michael Jackson ampe partnya Cindy Cindy Lauper well 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 that's the real life that's shining iya gitu loh iya kan abis itu siapa sih Quincy Jones ya Bruce Springsteen dong waduh kan yang sugar the race war itu dia itu iya kan terus ada iya sama ini Steve Perry oh Steve Perry juga dong iya kan iya gitu itu menurut gue wih world of world itu itu TK dulu ya gue TK 0 besar gue suka ditanggep nih kalau kolega gue pada ngumpul nih nyanyi world of world dong oh iya emang udah baju tampil iya iya gue tuh kayak udah ditanggep gitu iya gue nyanyi baju gue minta beliin baju superman gue nyanyi world of world pake baju superman so Amerika hahaha ya Amerika banget gila gak lu iya kan iya bukan karena waktu itu gue masih tinggal di selatan ya iya hahaha 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 iya kan tapi gue nemuin kenyamanan di mengimpersonasi suara orang iya gue mulai mengimpersonasi ikang Fauzi iya gue mulai mengimpersonasi iya Gitor Rollies kayak yang suara-suaranya definitif gitu tau gak lu iya iya kan hari bukti Louis Armstrong Louis Armstrong Louis Armstrong ah ok yes metal itu yes metal itu yes metal itu iya kan jadi gue kayak iya jadi gue tuh bisa bener-bener loh gue nikmatin saat itu gue nikmatin Overkill abis gue nyetel Overkill gue dengerin Natalie Cole gitu iya gak masalah tuh sama lu ya itu gak ada masa dengerin Atlantic Star anjing gak anjing gak anjing gak anjing gak lu gua ayah loh bukan begitu bukan begitu gua nemuin kenyamanan yang lain disitu gitu ya anak kuping-kupingnya yang gak tipis tuh jadi jadi ketika gue bisa menikmati banget gue datang ke launching upstairs itu ngeliat dia mangung pake color benny mangung pake color karena gue gue bukannya dateng karena sebagai supporter gue enggak gue gedit sama musiknya gitu dan gue udah ya gue denger gue udah denger white boys never seen gue denger duran-duran gue dengerin culture club itu daily setiap hari dirumah gue tuh suara musik wem sana abis ini curut nyetelin lagi abang gue tiba-tiba nyetel Frank Zappa musiknya kayak orang planet nengak karena kakak gue yang cewek nyetel jadi gue kayak ya tiba-tiba abang gue disana nyetel judul aspris sama temen-temen kakak gue tiba-tiba nyetel Elton John any kita is it cold in your little cold around jadi gue harus meng-appreciate itu dan musik semua musik yang gue denger itu ngasih kesenangan gue yang beda-beda jim makanya gue udah tau saat itu gue gak bakal jadi sarjana nih oke Andre gue gak bakal jadi ketika lu dari kecil udah tau dan membaca masa depan lu di musik kenapa lu gak sekolah musik ini permasalahannya loh oke kenapa masalahnya ternyata gue cuman suka main musik bukan belajar musik pernah loh belajar pernah gue udah nyawa masuk Farabi oke akhirnya instructornya jadi temen gue gitu tuker-tukeran pik ya kan jadi kek udah bertemen aja nongkrong aja ngobrol main ngejamming ngejam gitu karena dia ngajarin gue jazz dan dia ngomong sama gue nih kalo dia nonton nih mas Dudi nih dia pernah bilang lu ngapain sih mursus disini lagi lu udah jadi gitaris sekali gua nih sampe dari dulu sampe sekarang jadi instruktur katanya gak jadi gitaris lu mah udah jadi gitaris jadi kayak oke orang-orang yang harusnya ngebimbing gue malah mempertanyakan kenapa gue lu udah punya warna sendiri lu mah udah lu mah udah jadi musisi akhirnya gue mikir ya 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 pada dasarnya gue juga gak ngerti siapa yang ngelajarin selama ini suruh main jazz apa cek 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 gua gak bisa jem tapi lu coba nih gua nikmatin lagu girl from ipanema aja karena waktu itu dinyanyiin sama Tracy siapa tuh bukan girl from ipanema yang orang indonesia yang model tuh indonesia ada yang namanya Tracy tuh yang bule iya iya gua bisa nikmatin karena dia yang nyanyi waktu itu sempet di cover oh daripada visual daripada audio iya iya gitu lebih kepadu visualnya daripada audio nya kecuali armi kulit ya padahal waduh gua nikmati banget suaranya wawupun gua gak ngerti lagunya ketika dia nyanyi yang jazz banget tapi article gak fokus lah jadi walaupun gue bener bener gak bisa dibilang lu suka jazz satu satunya pengalaman gue main music 뭔 jazz ya di zinc Wayne jazz jadi iya jadi at least gue punya jadi gue punya pengalaman main jazz sebenernya portfolio gua makanya gue memberanikan diri untuk main di jimmy jaz walaupun gue emang bukan anak jazz dangdut gua yang old school old school masih dibilang mau PMR gua PMR gua garis keras sih album pertama PMR gitu PSP gue lebih ke OM gitu ya tapi kalau dangdut-dangdut yang old school kayak Onasutra Mansur S yang mana dulu di rumah gua kan ada dia bukan pembantu lah tapi ada apa mas-mas dan mbak-mbak yang kerja di rumah gua gitu pada sukanya tele itu dulu jamannya radio yang kecil-kecil kata-kata gini dengan lu ya radio transistor tuh dengerin radio apaan aja radio dangdut ada tuh AM pokoknya dia ya kan di AM tuh pembantu-pembantu di rumah tangga tuh banyak di sini kan AM dia jalurnya ya majikan FM di AM jadi nggak membenturan ya nah disitu gua banyak ngedenger lagu-lagu dangdut tapi kalau dibilang masuk ya gua denger aja gua nggak ada masalah kalau orang nyetel dangdut tapi dangdut yang beneran ya gitu kalau udah dangdut yang orang nyetel dangdut kok progresif dengan itu kan Ritchie Black Orama ini Ritchie Black Orama di Medan anak Medan pula lah ya kan gitu kan Ritchie Black Orama ini Ritchie Black Orama ini ada rudal dua asingnya keren 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 tapi dia pure gitu bawasannya nggak gampang jadi kayak dia kan gitu kan Alice Cooper gua rasa respect men sama dia eh konser pertama lu apa tuh plus berapa lu nonton nonton konser pertama inget inget gua nonton konser konser pertama gua Gix ya Gix underground gitu ya Pak Aga konser gue dulu kita kan kayak festival ya waktu lu kecil ya festival atau sama ini penggelaran musik kalau nggak dikompetisikan penggelaran akhirnya pensi kan gua pertama kali konser pertama kali gua di Pasar Seni Ancol boleh dong itu konser pertama dulu nonton live musiknya benar-benar emang di Pasar Seni baru meter juga itu Julius Sitanggang Julius Sitanggang ancol dia nyanyi sama David Sitanggang adeknya ya itu grupnya dan gua menikmati itu itu konser pertama gua sensasinya bahwa men lu lu nggak perlu yang terlalu fancy banget tuh asal bisa kayak Julius Sitanggang gitu kelihatan oke gitu kelihatan good boy gitu maksudnya dengan Julius Sitanggang tuh contoh positif banget loh sebenernya bener nggak contoh positif gitu kalau asli ngobril sini jenis Julius Sitanggang udah dua kali kayak sebut ya kan oh iya Boy Jagger nggak ngomongin Julius Sitanggang ya karena buat gua nih apalagi terutama lagu Maria ya waktu dia iya dong gua Boy Jagger Tuan Boy Jagger lah iya kan istilahnya cuman 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 kan waktu gua nonton di Pasar Seni kan belum ada Maria dia masih bawain lagu-lagu kecil ya lagu-lagu nah tapi pas dia mulai beranjak dewasa akil balik agak remaja Maria kan dan gua waktu itu 5 SD krusial banget tuh karena gua udah denger testament juga saat itu ya kan udah 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 dengerin striper iya gitu udah apa new order praktis tuh kayaknya praktis deh praktis ya soalnya waktu itu gua kebetulan denger itu semua tuh di rumahnya DJ Romy Soekarno jadi bokap gua kan ketua ayasan pendidikan Soekarno untuk EPS waktu itu ketua harian jadi rumah kita tuh oh DJ Jerome rumah kita iya DJ Romy rumah kita itu di tanah di tanahnya bufat mawati yang di Cilandak tuh sampe sekarang juga masih main drama dia muridnya Ganga Ramadan tuh murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid jadi dulu gua itu masih kecil karena kita tinggalin tuh satu tembok tanahnya bufat mawati tuh jadi bokap gua dikasih tinggal di rumah belakang kesini ini rumahnya arah mawati kan gua kan setiap hari tuh masuk ke pintu belakang ya gua main sama DJ Dadek, DJ Didik itu dari kita kecil main di bed up sama-sama satu bed up kecil nah Romy kan mainnya sama abang gua lah gitu kan waktu itu kan udah SMP itu gua ngedenger dia nyetel Striper, White Lion dan dia nyetel video gua ngeliat gelas-gelas-gelas pertama kali Antrax, Indian itu dari semua dari dia ngerti gak? gua lagi di ruang tamu lagi main robot-robotan gitu tiba-tiba dia nyetel Wih Antrax gitu ngerti gak loh Striper I believe in you ada video clipnya dulu campurnya jadi tapi dia ke Singapur balik bawa Injustice For All gua cari di toko kaset belum ada gua udah ada Mas Rovapet, waktu itu gua beli Mas Rovapetnya kayaknya kan yang penting Metallica nih yaudah dari situ the rest is history gua beli Metallica pertama gua gak pernah nengok belakang lagi itu kelas berapa itu ya? kelas 5 SD gua ya kelas 5 SD bokap sendiri itu ya? enggak lah bokap kalo ulang tahun Natal atau menang taruhan bola gua dapet kaset gua gak bokap sering taruhan bola oke ini apa? kok kas? apa ini? taruhan bola Liga Champion gitu dulu PSPN Open melawan apa? bola sepak bola keluarga gua kan keluarga gua kan garis keras iya garis keras jadi bokap gua kalo kalah kalo kalah tuh gue dibeliin kaset 10 langsung per 10 jadi gua gak mau beli kaset misalnya gua menang taruhan nih gua menang yaudah ntar besok bokap pulang kantor kita ke blok M pojok leha-leha beli 10 biji iya iya nanti taruhan lagi testnya lebih dari 10 tuh prannya oh iya ngetes gila ya gila jadi gua beli gua gak bangga lupa pertama kali kaset yang gua beli my first stand gila iya kan twister sister stay hungry anjay poison open up nca bon jovi slippery when wait white lion pride ee striper in god with rush iya striper in god with rush itu satu ini tuh anthrax among the living eh sorry guns and process appetite for destruction itu kayak my first stand itu jadi kalo gua emang eclectic kayak motley crew dokter feel good itu first stand gua tuh joblang jomplangan tapi lu musikat aja semua tuh ya musikat semua jim gua nemuin keasikan masing-masing kayak wah ini asiknya begini nih wah ini asiknya begini nih gua nemuin keasikan begitu kan apa kaset itu kan volume nya beda-beda kan iya 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 jelas setelanya beda-beda tapi emang kalo yang udah GNR kesini tuh mau ambil lebih gede kan iya iya dan itu berlanjut jim sampe ke akhirnya gua bisa nikmatin punk rock gua bisa nikmatin hardcore gua bisa nikmatin progressive jadi itu berlanjut terus itu gak berhenti disitu gitu pas gua pertama kali denger no effect this is fun man gua nemuin kegembiraan yang sama yang gua dapet dari banyak band dari band ini kayak gitu gitu kan denger battery religion pertama anjing gak ada yang punya nih lu dengan battery religion lu ada di dunia itu langsung gitu dunia akademis iya kan dan dunia kepedulian dunia yang lebih sensitive gua denger gua nikmatin aja apalagi begitu lu ngomong tadi this is nice fun iya iya gitu loh gua nemuin hal yang sampe dengerin rencit apa segala macem gua nemuin keasikan yang ada waktunya gua gak mau dengerin megadet men ada waktunya gua cuman mau dengerin rancid ada waktunya gua cuman pengen dengerin 311 ada waktunya gua cuman pengen dengerin deftones gua punya waktu-waktu sendiri gua tau gak loh band pertama lu yang gua tau nih bacot nih Revital Revital band yang gak bisa dikategorikan apa alirannya hehehe 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 lu diantara banyak musik jenis yang lu sukain musisi paling lu suka siapa Andre musisi paling gua suka wah ini asik juga pertanyaannya nih gua gak kepikiran gak Rene James Dio salah satunya ya kan gua suka jaman black sabat jaman dia di ini di jaman black sabat rainbow dan Dio Dio pun gitu iya gua suka terus gua seneng Stify positive energy orang ya ya terus gua suka David Gilmore control self control ya kan kayak gitu-gitu gua suka Dimebag Daryl kalo dia gak gitu Dimebag Daryl tuh kayak lu gak harus lu cuman harus terlihat cool aja main gitar gitu ngerti gak lu gak usah kebanyakan mikir main-main aja main gitu loh enjoy kalo lu mau penonton menikmati musik lu lu yang harus pertama nikmatin musik lu gue iya itu gua belajar dari situ udah punjuk iya 2 kali kalo disempat 5 kali kayaknya gak apa-apa lanjutin deh buat gua saat itu gimana orang mau nikmatin musik lu kalo lu sendiri terlihat-lihat nikmatin wah mana jadi gua suka Kate Richard gua suka wah iya gua suka kacau itu-situ udah gak ada duanya gitu kayak gitu-gitu banyak yang gua suka kalo gua ambil piece of ketika gua lu ngejawab banyak gitu iya gua lebih tertarik lu nyebut Ronnie James Dio tapi di awalan tuh lu kenapa lu diantara nama-nama lebih gede lagi sebenernya di bawahnya yang lu sebutin karena mungkin Ronnie James Dio yang pertama kali bikin tanda yang begini itu cool menurut gua hahaha oke itu mungkin adalah handshine yang paling banyak dipakai di mana-mana sampai Agnes Monica juga punya foto yang lagi begini kan hehehe iya gak? banyak lah banyak lah iya banyak lah dan Dio lu diikuti loh perkembangan hipotemen juga lu iya dan gua suka sama Dio adalah dia gak banyak persiapan dia sebelum manggung yang bukan yang ooooh enggak persiapan Dio sebelum manggung adalah nyimeng manggung hehehe berarti di rendersnya udah ada lu gak bisa dapet yang lebih cooler dari itulah vokalis tuh kalau ketika dia bilang main warming up smoke joint iya wih teknikal itu tapi lu iya gua bilang ya tapi vokalis yang suaranya di soundboard powernya sama kayak suara hasil mastering ya di lu denger live-live Dio dari soundboard aja lu udah tau buset deh ini kalo nge-take nya katakan 50 shift dan segala macem ya hasilnya seperti apa kan gitu kan kualitasnya kalau mas Tuhin pernah ngomong sama gue ya vokalis tuh paling bener Dio hehehe 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 asik ya paling bener kenapa mas banyak dari sini-sini sini-sini dia setiap ngomong gak iya ini kan teknis Cara dia berbicara sama penonton itu Teknisnya udah gak difikirkan lagi Cuma jauh Keluarannya udah seperti teknis Dan dia begini, dia berbicara sama penontonnya Memposisikan dirinya Sebagai servant Gue disini Gue berdiri disini untuk melayani kalian semua Maksudnya dia Sangat apa ya gue bisa bilang Gue kalau ngeliat dia Ngeliat rendah dirinya atau gak denger Cara dia bicara atau gue udah nonton Hampir semua interviewnya Dan salah satu orang yang Paling mempengaruhi Cara gue melihat Apaan aja tuh yang Sama OZ gimana Prenn Rui Ya beda lah maksudnya Dia OZ kan Koronijems dia kan berjaga banget Maintain banget kan Kalau OZ ya telus canon Beda gitu Walaupun matinya duluan Dio Ya kan itulah dunia rahasia ilahi kan Kita gak tau gitu Tapi emang Black Sabbath jaman Dio emang kenceng banget sih Dehumanizer, Mop Rules, Waduh Itu album-album Kayang tuh gue denger banget lah Walaupun Tony, apa Tony Martin juga Keren Headless Cross Juga mantap gitu ya Gak mungkin lah Black Sabbath milih vokalis Yang salah kalo menurut gue sih sebenernya Ray Gillen kalo jadi juga keren sekali kan Bayangin Dan Ian juga sempet masuk kan Siapa? Ian Gillen itu Sempet bikin satu album Itu oke gak buat lu? Albumnya keren Keren Vlog kan nih Kejualan vlog Karena waktu itu produksinya Born Again judul albumnya Covernya juga aneh Anak Orok yang aneh deh pokoknya Terus waktu itu produksinya dianggap Gak memenis standar sabat lah Produksi Rekamannya mixingnya Tapi kalo secara materi Gue bilang Ian Gillen men Nama Tony Iommi masih jelek sih Iya kan? Gak usah terlalu gitu lah Iya kan? Maksud gue Gak usah terlalu so-so banget Karena banyakkan baca Kritik media Terus lu mau ikut-ikutan kritik Kalo gue emang Karena gue dengerin album itu Bisa dibilang sering banget Karena tuh Kakak gue dulu punya cowok nih Mantan cowoknya kakak gue Jaman dulu itu kolektor kaset Keren ya? Itu kan sekarang tinggal Jaman dia Kita masih kontak-kontakan Tapi Dia banyak banget kaset yang diwarisin ke Abang gue Koleksinya dia Yes Rush Zeppelin Komplit Sabat Komplit Kayak gitu-gitu Abun-abun UFO Gimana? Kalajengking Group Weee Lu gak bisa misahin Skorpayu Lu gak bisa Mencoret Kalajengking Group Dari pembicaraan Rock'n'roll Gak fair Lagu Dark pertama gue Yang warnanya Dark Scorpion Nah Animal Magnetis Idi Coba Dark pertama gue itu Scorpion punya semua Teknikal Dark Seksi Romantis Politis Cuma fashion aja kurang Politis Bener gak? Kalajengking Fashion kalau gue bilang Ya lu udah rockstar Lo pake apa aja Udah gak ada kurangnya lah Iya gak? Kalo gak gue liat? Oke lu Cara pandang lu Emang udah positif semua Kayak kalau buat musik Kayak Maksudnya gini Ini sekolahnya Scorpion nih Iya Kalau sama anak-anak 90-an yang metal Itu kan momok kan Momok Tapi kalau lu kagak ya Gue gak Karena buat gue Lu harus denger Big City Night Lu harus denger Black Out Lu harus denger Sail of Charon Jamannya Ulirod Iya Big City Night Bayangin Dan kalau Jasa Scorpion Sama tempat-tempat Striptease Juga cukup banyak Karena banyak Track-track Scorpion Yang dipake untuk Striptease Jadi secara Yang menjadi momok Itu karena ditahunya Always somewhere Always somewhere With holiday Doang Still loving you Still loving you Padahal Iya Gak ada yang punya juga Selain Scorpion Bener gak? Sekarang semua band saat itu Terutama Malaysia Malaysia itu sangat Disengat terus Disengat terus Sama Kalajengking Malaysia 90-annya kan masih Melengking-melengking juga Lock Selebor Kena sengatan Kalajengking Lock Selebor Musik rock paling bagus itu Scorpion Kita gak bisa Kebantah Karena gini Scorpion Sudah memenuhi Semua persyaratan Untuk diidolakan Sampai mati Ngerti gak? Ada loh fans-fans Scorpion Yang Yang sampai Tato ala jengking Di badannya Segala Punya LP-nya komplit Karena Scorpion Sekarang lo mau tanya apa? Stadium Tour Cek Club Tour Cek Million Coffee South Cek Number One Single Cek Apalagi? Lo butuh apa lagi sih? Masa lo bilang jelek juga? Masa lo bilang jelek juga? Lo gak usah begitu dong Jangan sampai gue bikin front pembela Scorpion Ini musik ngomong Tapi secara dia Agak gini Kayak Profesional hukum Berdoa Ada bata-bata ya soal Iya soalnya gimana lah Mak Gue maunya Kalo gak jadi pengacara Jadi pendeta Katanya Ada asokan Iya gak? Iya Iya Kalo gak jadi pengacara Jadi pendeta Coba Nyongkap gue ngarahinnya begitu Ngeliat skill gue disitu dia Nah Katanya kamu gak jadi pengacara Jadi amba Tuhan Kalau gak ambil duniawi Sudah 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 Yang pasti-pasti aja Akhirnya jadinya Iya kan Tapi gue tetap bisa Gue orangnya gak malu Kalau ditanya Lo Salah satu gitaris terpenting Dalam hidup lo Matias Jabs Gue pertama kali belajar Michael Sanker malah ya? Iya Gue baru tau Michael Sanker Atau Rudolf Sanker Kan ritem ya kan? Dung 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 Gue belajar semuanya tuh Dia dari Scorpion era Matias Jabs Bener kata Michael Sanker Gue keluar dari Scorpion Karena gue gak bisa Melakukan apa yang dilakukan Matias Jabs Matias Jabs masuk Scorpion Hits Demi Hits Demi Hits Demi Hits Demi Hits Kaya Raya Pak Itu yang paling penting Dan tidak Sell out Scorpion gak pernah Sell out Pak Masa sih? Orang anggapnya apa? Lagu balada Metal ini kan punya lagu balada Semua band Trace Metal ada Lagu-lagu slow nya Iya Tapi emang Ngaunya dia itu ya? Iya Scorpion Sekarang gini Sampir semua band saat itu Mr. Big Apapun lah Ya kan? Kecuali Van Halen era David Liroth ya Itu Itu udah favorit gue Ya kan? Kalau Sammy Hager Love ya kan? Kalau David Liroth Nothing Apa? And nothing about love Ya itu bedanya Dia gak pinter Dia unchain Iya dia unchain Mau gimana? Dia Emang ngeliat cinta Dari perspektif yang berbeda David Liroth Ya kan? Bukan cowok sama cewek Tapi cowok sama kokain Iya kan? Cowok sama stripper Cowok sama Cinta juga sama Beda Jadi emang Follow the Moskwa itu Janya perlu bawah itu Iya Gini sekarang Wind of Change Apa lagu balad terpenting Tahun 90 Yang lebih penting dari Wind of Change Satu lagu Bisa ngeruntuhin Temboknya Irman Soviet Rusia Lu bayangin Tentara Rusia nangis dengan skorpion Buahin lagu itu Ngerti gak maksudnya? Bukan dari korek apinya Bukan Bukan Sama siul-siulanya tuh Susah itu siulnya bro Itu Berapa banyak jiwa yang Saat itu nih Berapa banyak anak muda yang akhirnya ngerasa Kalau perdamaian itu penting sebenarnya Iya kan? Skorpion tuh ya Skorpion Ternyata Menulis lagu tentang perdamaian Bener Momentumnya dapet itu Dan mereka Benjerman Itu masalahnya uniknya Loh Jerman dikenal Sejarahnya Sejarahnya Kelam loh Musuh bebuyutan NAC ya Red Army Iya kan? Kalau skorpion bisa Menyentuh Rulung-rulung jiwa Orang-orang Uni Soviet kan luar biasa Orang-orang kan ngeliat lu kan nih Ini Pren Dead Metaller lah ibaratnya Bacot dead metaller Begitu kalau udah ngomong Gue pantang menarik kata-kata gue Iya Dia nih bro Iya abis gimana lo Iya bener-bener Gue gak ngomongin sesuatu Cuma buat gue tarik lagi ntar Kenapaan Gak ada Yaudah kan gak harus Kalau ngorong Gak pernah minta maaf Gue oke bro Ya gimana Jim Lo harus Kalau lo gak percaya sama Statement lo sendiri ya Gimana Gak mau percaya sama Ini Pren Jadi yang kata itu kan Cot Nih Coba single kita lo mainin Morfem Iya Dikasih dua versi Ada yang satu agak nge-volk Satu ada yang Bellet Coba aja lo pilih yang mana Kirim kanak-kanak Kalau lo milih yang Bellet Yang Bellet Anjing belinya yang Bellet ya Ada sisi lain lo disitu Yang udah gitu juga ngeliat kan Lo mainin Warren Iya Ini pasti winger ya lo mainin lagi Enough's enough Enough's enough Cinggih woy Pada zamannya kan itu band IMO Iya Gak ada kan Iya Gak tau gara-gara RCT nyetel aja Iya Roket musik Indonesia Ini kalau gue liat dan lo melakukan itu Bagus kan Wah thank you Jim Thank you Jim Lo mainin ini Ya sekedar Ada soul nya juga Lo gak kepikiran Cot Lo mau ke apa Pro E Seriusin lah Mungkin setelah gue selesai sama SK kali Gue gak bisa Ngebagi energinya beda banget soalnya SK kan gue sendiri Ya gue selalu ngomong-ngomong bukan rahasia lagi Gue mungkin sampai album 10 di SK Dan gue mau Nyari tantangan lain gitu Mau 25 tahun kan lo ini kan Iya Gue bisa ngebawa bandnya tahun depan 25 tahun Gue pengen bawa SK sampai album 10 Berapa sih? 9 Mau ngomong rekaman album 9 Lagi omong 9? Iya iya 9 lagu Album 9 Turnya tuh 25 tahun Maksudnya Kombo gitu Ini tahun depan Harusnya bakal jadi tahun tersibuk gue Anjir Kalau lewat badai-badai yang ginian ya Iya Gue cuman ngomentarin Viz doang Maksudnya Ya gue sebetulnya gak usah minta maaf sih Gue cool-cool aja sih Gitu lah Maksudnya gitu ya kan Yang gak ada salah Apa yang lo salah Apa yang salah yang lo omongin Iya Ya pendapatnya begitu yaudah Pendapatnya begitu Terus Apa salahnya orang berpendapat? Musik Menurut dia Dia mempercaya Dia percaya kalau lagu dia Lebih keras lebih keras apanya Kan orang bukan harus lebih keras musiknya Statementnya mungkin Konten Kontennya Kalau dia mengatakan itu secara itu Siapa yang bisa ngebantah? Gitu ya kan? Gak ada yang bisa ngebantah Dan menurut gue Gue kan males ngelihat Di timeline tuh Orang masih aja ngebahas band ini kan Udah sih gue bilang Bandnya juga diminta maaf gitu Gue aja Gak pernah minta maaf cocek Ayo gue pernah minta maaf Ini kan lebih keren loh Senang sih Lu lebih kerenan begitu Ya gimana lah Gue meyakini I walk the talk Ini gue dialog bakal di edit sih kayaknya nih Iya 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 I That's Tentang I Sini Dan Tentang 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 Sebener Itu You I I I owe you nothing, man. Gue gak pernah punya, harus ngerasa bertanggung jawab untuk minta maaf sama siapa-siapa. Gue ngomong, gue kalo ditanya sama media, dikatakan ada yang interview apa-apa, mereka nanya gue jawab. Itu doang! Kalo lo gak suka sama jawaban gue, itu bukan urusan gue. Iya kan? Yang harus bertanggung jawab amanya bukan statement lo, Brent. Dio itu yang bertanggung jawab. Bukan Dio, Brent. Abang. Abangnya. Iya, karena gini loh, Jim. Lo gak bisa berharap statement lo akan disukai oleh semua kalangan. Bener gak sih? Pastinya, pastinya. Terus, kalo misalkan lo, let's say lo jadi public figure nih. Orang-orang udah look up sama lo. Lo jadi public figure. Bukannya harusnya lo embrace the criticism, gitu. Nah, 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 nah. Oke. Harusnya lo embrace, kenapa? Karena orang masih mikirin lo. Kalo orang udah gak ngertik lo lagi, orang udah gak mikirin lo. Lo udah bukan siapa-siapa. Iya, gitu. Metallica kalo gak dimaki-maki di album Load, Reload, dan Sand Anger, gak ada Dead Magnetic. Iya. Tapi apakah Metallica bow down gitu, dibully? Enggak, kenapa? Because we are Metallica. Makin kenceng lo ya? Makin kenceng coba. Dia udah bilang gitu. Kalian kita Metallica, mereka udah bikin statement. Apakah Villainet harus ngerasa minder karena dia jadi kulit hitam di Dublin? Enggak tuh. Dia bikin din lizi. Kalo gue tangkep, deh. Ini gue baru kali ini nih ngomong, ngedengerin lo, ngoc banyak. Sorry, sorry, sorry. Gak apa-apa, bre. Gue jadi utama. Aduh. Gue minta maafnya sama obrius nih. Asyik gak? Gue minta maafnya sama obrius. Itu dia. Gue cuma mau nangkep. Lu nangkep gak nih? Jok buruk gue barusan itu. Lu ternyata selain musik emang politik, lu suka loh kayaknya. Karena kita bernapas aja udah politis, men. Aduh. Aduh. Kita bernapas nih adalah hubungan politik kita sama-sama pencipta. Ayaaah. Ada pendetanya ya, ada pendetanya ya. Ya, iya lah. Politik gak bisa dipisahin. Oke, lalu sama istri. Tadi konten-konten gue, ush anjig. Walaupun gue belum nikah nih, tapi gue lihat teman-teman gue sama bini-bininya, Mereka berpolitik terus tiap hari nih. Ya kan, politik rumah tangga disebutnya. Bener gak, bener gak, bener gak? Bang, lu masih satu garis. Lu tanya ke dia, brad. Politik rumah tangga itu ada gak? Bisa gak lu misain diri dari politik? Politik ranjang, politik dapur. Kan gitu. Politik waktu. Politik waktu. Kan gitu kan? Berarti, kalau bisa dibilang semua band atau semua musisi, iya sebetulnya berpolitik. Betul. Dengan halnya masing-masing lah. Iya, iya lho. Kita kadang berpolitik sama tukang warung. Banyak gitu, oi, breng. Politik waktu. Oh, baru lagi nih. Oke. The more you know ya. Ada politik waktu sekarang. Bini gue udah tau kalau ada OTW. Iya. OTW. OTW. Masa ngobrol. Iya. Udah sejam yang lalu nih OTW. Tadi fade out. Di situ lu sudah melakukan yang namanya transaksi politik, pak. Iya. Kalau ngomong politik, apapun bisa dibilang. Apapun bisa dibilang politik. Tapi kan kalau ngomong benar dan salah, itu udah salah. Nah, iya itu udah. Benar dan salah itu, breng. Benar dan salah. Iya, breng. Ngomongin benar dan salah. Itu dia. Coba bayangin. Coba. Dalam hal ini lu. Cuma politik. Yang salah bisa jadi benar. Ada politiknya. Iya. Jadi kalau dibilang gue suka berpolitik, ya kita semua suka tau. Tergantung apa kepentingan kita. Iya. Sehingga bisa kita politikan itu. Enggak. Soalnya kalau gue tadi dengar runtuh tanya nih ya kan. Wah. Iya sama keluarganya. Iya, bapak gue Simon Tiranda. Bokap gue. Pak Arno. Bokap gue Tapol. 9 tahun. Tapol 65. Ya. Jadi. Gue terakhir seperti ini ya. Kalau. Orang ngomong Marhaenis. Gue dibesarkan oleh seorang Marhaenis. Gue. Pantos. Mulai terkuat kembali di print ya. Rupiah langsung. Oh iya. Iya, 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 iya. Gue udah tau kalau. Gue udah tau kalau. G30s itu rekayasa dari gue SD kelas 5. Dari bokap gue udah nggak ngebolehin gue nonton. Film G30s di TV itu. Gue minta penjelasan dari dia. Kenapa? Akhirnya dia jelasin. Waktu. Menteri Pendidikan Kebudayaan kita Nugurono atau Susanto dulu. Bokap gue periksa buku PSPB semua tau. Dicitur-iciturin. Ini boong. Ini boong. Ini boong. Jadi gue emang udah. Iya, bener. Iya kan? Gue kelas 4 SD. Gue ulang tahun gue kelas 4. Gue dikasih hadiah buku 4 biji. Bukuin manusia, jejak langkah, anak segala bangsa, rumah kaca. Ketralogi udah langsung dapet. Kan bokap gue yang nyetak waktu itu. Yang ngurusin kepercara kan bukan bokap gue. Bapak lo hashta mitra? Bokap gue yang ngurusin ke hashta mitra tuh dulu. Loh? Yang cetak pertama tuh. Yang dulu yang buku tulisan-tulisan doang. Yang nggak ada cover kayak sekarang. Tapi masih sama Johan teranggi dong. Tanya aja. Keluarga tanya. Iya, sama bokap gue. Bokap gue nalmar gue juga. Ya udah lah. Mereka duduk. Bokap gue dulu. Sitor disitu morang. Teman bokap tuh. Ya tapol juga. Ya iya. Om Sitor kan. Istilahnya. Ya begitu. Bokap gue disitu. Mananya Sofian. Teman-teman. Kita bikin Mace Malau lagi sekali lagi. Gue pengen denger lo ini lagi. Malau belum pernah denger ini. Lataran belakang seni rupa lo soalnya doi. Lo seni rupa juga lo. Oh. Seni rupa yang mana? Oh desain grafis gue. Itu gue seni rupa? Iya. Karena gue ngedesain covernya. Gue ngedesain banyak band-band underground di Indonesia dulu. Forgotten gue desain juga covernya. Banyak-banyak banget. Sebelum jadi. Sebelum jadi. Gue sebelum jadi gitar si SK gue ngedesain covernya. Oh lu desainnya? Iya gue desainnya grafis. Ya iya 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 iya. Oh ceritanya mbak. Iya 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 iya. Si Japra dateng atau yang lu. Wah ini deh ini ya gue. Iya 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 iya. 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 Bener. Ya pas gue dapet kesempatan gue di telefon sama Bimo buat coba di SK di audisi ya gue gak mikir-mikir lagi lah. Ini band gue suka nih. Mungkin gue bisa berbuat sesuatu karena gue juga gak mau yang masuk ke sebuah komunitas dan gak bawa apa-apa. Enggal. Iya 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 iya. Gue bawa sesuatu yang emang sama band gue Revital gak bisa kepake materinya. Karena di Revital udah ada kesepangatan. Gak boleh terlalu metal, gak boleh terlalu pang dan gak boleh terlalu hardcore. Wah banyak rambu-rambunya ya. Yopi anak acok, hardcore. Mang Adi anak pangan, The Fullers. Gue anak metal nih. Jadi kita bikin kan. Jadi new metal itu gak sengaja. Gak sengaja loh. Di mixture ya. Karena begitu gue bikin gue. Juga-juga-juga-juga-juga. Yopi isian drumnya. Ditak, ditak, ditak. Jadi kita emang HC. Gitu. Jadi. Jadilah musik Revital itu bisa gue bilang atau hybrid. Gak sengaja. Gitu. Gitu. Musiknya. Hybrid metal gak sengaja. Wah itu. Cerita. Yang cerita tentang ini kan si ini siapa? Drummer SK pertama tuh. Andian gurus. Andian. Lo ketemu pacot dulu. Pertama gimana tuh. Wah. Gue lagi. Lagi ACC ini. Bisa kubur. Dingin apa rumah gue mulu tuh. Iya. Terus lo mainin kan. Si Andian ngeliatin lo aja. Kayaknya dia di gitar sih. Itu menarik banget buat gue. Iya tuh. Natural aja kan. Dia suka. Dia dengan Revital dia suka. Nanda-nanda aja juga. Terus. Ya. Di rumah gue cuma ngomonginnya musik-musik. Denger musik-musik aja gitu. Bahasannya. Dia juga songwriter. Gue juga songwriter. Jadi. Ada. Apa ya. Cosmik dia. Ini ya. Sinergi. Sinerginya tuh. Kayak. Ya. Kita gak tau kalo kita akan. Memberikan sesuatu untuk. Scanadet Metal Indonesia nantinya gitu. Kita gak bakalan. Gak pernah. Gak pernah. Kebayang ya. Kebayang sama sekali. Senang-senang aja. Mabok. Maband gitu kan. Apa. Drang & Pogo deh. Hehehe. Drang & Pogo. Iya. Itu aja. Ketika ternyata. Ini serius ternyata nih. Gue bikin lagu serius. Andian serius. Yo Apra serius. Bebek serius. Ternyata album ini serius. Digarapnya. Ternyata kita nih. Ternyata kita peduli banget nih sama. Nah. Itu akhirnya kan. Keluarlah I Cry. Senang-senang aja serius ya. Iya. Dan menurut gue. Gue gak tau ya. Kalo dianggap. Ini terlalu. Narsis atau gimana. Tapi menurut gue I Cry salah satu. Salah satu album death metal terpenting di Indonesia. Itu udah trashnya bro. Oh menurut gue. Itu pasti. Ya kan. Terima kasih kan. Gue ciprat-cipratin dikit kan. Gue ciprat. Wah aneh enak ya. Makanya kok dateng tuh. Jadi tuh disetelin kan. Albumnya udah jadi kan. Udah nyebar lah. Disetelin. Wah gue nonton nih. Karena cipratan trashnya. Cipratan trashnya. Wah ada dikit nih ini. Gue pake Fender Stratocaster. Iya kan. Sampai Ricky sering aja bilang. Gue baru pertama ngeliat gak tau. Maka Fender Stratocaster baru dulu. Gitu. Dateng gue. Nah. Gue dateng kan udah upstairs lah ya. Iya. Wendy. Wendy Putra. Ngeplay. Untuk jadi manager. Di situ. Sambil nonton di lu. Eh gue ada manager lu. Gue ada manager lu. Gue ada manager lu. Gila kan. Abis ini kali kita ngeliat. Di parkiran Box Cafe. Ini banget. Asik ya. Sejarah banget tuh. Bener kan. Ternyata. Bener dong. Kalau gue bilang bersejarah kan. Buat upstairs aja bersejarah itu. Apakah buat gue. Iya kan. Di Boxer. Terus tiba-tiba lu ngeliat anjing. Gitar semanggung. Pake baju CBGB. Eh gue pake baju CBGB merah loh. Manggung itu. Itu. Coba. Dead metal. Dead metal. Single coil. Single coil. Iya. I do single coil. Ya lu harus work extra aja ini. Ya. Mudah sih saat ini. Bejar terus itu longnya ya. Tapi emang albumnya itu udah diramalin sama Almarhum Rio. Bas abis. Itu ini ya. Retrofor record ya. Oh retrofor ya. Abis selesai rekaman nih. Di balancing terus. Studio Oka kan di Jatiwaringin itu kan gak ada angkot kalo udah malem. Iya. Lu harus jalan kaki. Lu harus jalan kaki. Sampai lu beruntung mendapatkan. Ya itu. Sampai lu beruntung mendapatkan taksi. Kalau ada. Kalau ada. Gitu. Akhirnya gue jalan. Kacang hijau. Iya. Rio bilang. Kayaknya gue mau nyetak banyak nih weh. Kayaknya gue mau nyetak banyak nih. 2000. CD seribu. Wah gue bilang bener loh. Dulu kan kita kalo bikin kaset paling. Di tropis. 300. 200 gitu kan. Tiba-tiba dia mau bikin kaset 2000. CD seribu. Total kan 3000. Serius loh. Gue belum pernah denger yang kayak begini. Jadi dia ngomong. Gue gak akan pernah lupa. Dia bilang. Gue belum pernah denger kayak gini nih. Di luar juga gak ada katanya. Gitu ya maksudnya. Jadi dia punya fate gitu disitu. Kayak. Udah deh. Ini gue bikin logo. Gue bilang lu serius loh. Kalau misalnya jualannya seret. Dia nyalain SK ya. Dia nyalain gue. Karena ini udah covernya gambar buku. Tulisannya juga di. Tulisannya juga gue rubah. Saat itu. Gue masuk ke SK. Gue ngerubah logonya loh. Pertama. Hal yang gue lakuin. Jadi. Logonya. Iya. Yang akar-akar gitu. Gue rubah logonya. Gue desain logonya. Dari font impact doang. Gue main-mainin. Jadi logo. Terus. Covernya. Konsepnya buku. Jadi bener-bener. Kalau di. Etalase. Kayak di Robin nih. Lo dateng nih. Tuh. Gambar-gambar. Artwork-artwork. Yang serem-serem gitu. Tiba-tiba lo ngeliat. Ada satu kaset. Gambarnya buku. Ya tapi kan. Karena lo orang bisa. Ya lo berpikir kayak gitu. Di antara keramain. Gimana biar gue mongol nih. Itu juga kan lo pikirin. Itu kosmik. Iya. Itu kan. Ide awalnya tuh. Ide awalnya tuh. Dikasih sama. Dilempar sama. Artworknya namanya Yopi Bramiana. Dia sekarang jadi desainernya Da Vinci Crystal. Gila. Mantep banget kan tuh. Iya enggak. Dia dulu bikin cover gue. Dia bilang gimana nih. Gue denger lagu lu nih. Gue kayak. Gue kayak ngebayangin sebuah kitab nih. Kata dia gitu. Coba coba. Coba coba. Wih. Suka anak-anak semua. Iya kan. Suka semua anak-anak. Gue yang layout. Gue yang layout. Gue yang layout. Itu cuma bikin artwork. Semuanya gue yang layout. Buklet tuh gue yang desain semua. Yang kayaknya. Semuanya. CD pertama. Nah ini. CD. Correct me if I'm wrong ya. Di underground. CD pertama band. Dan. Yang selain nyetak seribu. Juga CD nya. CD original. CD dengan. Barcode dan. Ada lasernya tulisan. Kalau lu kan anak-anak CDR. Iya kan CDR ya. Jadi layout metal masih begitu. Iya masih begitu. Tapi itulah pertama kali. Irio nyetak di pabriknya Warner. Waktu itu. Lewat ya. Wah. Bangannya minta ampun Jim. Gue ngebantiknya banyak juga. Waktu itu Irio ya. Iya. Tapi karena dia tahu. Ini belum ada yang kayak begini nih. Bangan lu nyari vokalis dead metal yang style kayak Japra saat itu ya. Wow. Iya kan. Masih dengan pilihan Selmo nya ya. Teknik-teknik. Teknik-teknik drum yang dibawa sama Andian waktu itu ya. Beyond menurut gue. Udah mendahului jamannya. Gitu. Itu masih di reissue kasi album itu Icry itu? Terakhir kali reissue waktu 10 tahun. Setelah sepat. Tapi nanti mau bikin. Kalau nggak ada halangan. Pengen bikin vinyl lagi sih. Mau bikin picture. Soalnya vinyl yang standar tuh udah abis. Oh. Seperti keluarin vinyl tuh ya? Cuman 300 biji. Gue demen itu yang lo apa. Menggarap cover siksa kubur lo pake potret tuh. Itu title aja. Iya. Album apa itu brandnya? Album ke-7. Ketujuh? Ya. Set title. Ya. Ini kayak. Cool albumnya tuh kayak Queen, brand. Queen. Oh. Queen yang 4. Van Halen. O U At One Two. The Doors. 4, 5. Doi keluar. Pedet metal. Anjing. Berani banget nih. Ini Tokai tuh. Itu gimana tuh? Reaksi fans. Reaksi anak-anak. Wah itu. Metal. Ya menurut mereka emang. Kalau mereka sih bilang. Mas. Lagi-lagi nih. Belum ada yang bikin. Katanya kayak gini. Kalau mereka menyambutnya udah. Udah terbiasa dengan kejutan SK mereka. Akhirnya. Temen-temen udah biasa. Apalagi nih. Kayak. Pas kita di. Gue di isukan udah gak bisa lagi. SK di isukan bakal bubar. Kita malah ngorein tentang meradar. Coba bayang. Kalau menurut gue tuh. Itu epic comeback sih. Adol gitu sempet ya. Kosong-kosong lama aja sempet. Podium 2007. Itu kita. Pertama kali tour. Jawa Bali tuh. Promoin podium. Sama drummer baru. 2007, 2008, 2009. Itu kayak. Ya manggung-manggung aja. Sebisa kita manggung-manggung. Terus relen terus. Manggung mulu. Terus seminggu bisa. 3-4 kayak. Kita sering banget ketemu. Dulu di PNC. Dan segala macem ya kan. Iya. Iya kan loh. Gila dia. Apa namanya. Yang dulu lu pake. Yang dulu diancel tuh. Urban Fest gitu kan lu. Iya. Yang malah pake sepeda. Iya yang malah pake sepeda. Itu kan ya kan. Nah itu. Coba tuh. Akhirnya. Orang-orang gitu. Terus SK mau kemana nih. Apakah cuman. Manggung-manggung aja bawain. Materi lama aja kan gitu kan. Orang gak nyangka. Kita bakal bikin album kayak. Tentara Merah Darah. Gak ada yang nyangka. Sembilan ya. Sekarang ada sembilan. Banded Metalnya jarang sampai sembilan ya. Baris albumnya. Kayak ini dia Jim. Kalau gue tangkep. Jim dari tadi kali baca dia sih. Ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru. Berapa kali gue tangan. Kan biasanya. Hal-hal kayak gitu. Cuman orang-orang yang gelisah. Apakah lu juga teremang. Orang yang gelisah. Seperti itu. Kalau dibilang gue orang yang gelisah. Iya lah. Gue orang gelisah banget. Waduh. Gue suka nantang diri gue sendiri. Oh iya 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 iya. Oke gue dengar oke. Gue sering-sering pindah. Iya. Gue harus lumungin tantangan. Iya. Iya kayak gitu kayak. Iya. Iya. Kalau udah. Suka natasi deh bro. Iya. Cocok jadi Intel. Jadi Intel gak apa-apa saja. Jadi Intel gak apa-apa saja. Jadi Intel kita masih bisa berbakti buat negara. Kalau jadi Cepu udah. Ntar 6 malu diganti jadi angka. 07, 08. Yoi males banget ya. 09 lagi makan bubur. Hehehe. Saya ngomongin kegelisahan itu aja. Gue iya kalau dipikir itu wajar lah. Gue. Gini. Problem gue adalah otak gue gak bisa berhenti. Pas mata gue merem gini. Otak gue mulai mikir. Itu. Itu. Itu kacau sih. Iya. Jadi. Bisa dibilang. Gue nyaris gak pernah tidur. Gue nyaris gak bisa tidur dalam keadaan. Sadar. Berarti harus dalam kondisi gak sadar. Enggak bisa. Enggak harus yang gimana banget. Enggak. Tapi. Sekaleng dua kaleng bir. Oke. Atau. Sloky. Slokyan. Pokoknya. Kalau enggak gue gak. Oh mikir terus. Ntar balik badan mikir. Tiba-tiba. Ntar ini lagu ini. Itu gak penting loh sebetulnya. Lu mau tidur. Terus lu mikirin. Ntar di kota ini. Acaranya kayak begini. Iya. Nanti. Itu pikiran. Tiba-tiba bangun lagi. Nyalain laptop lagi. Iya. Jim. Itu kayak penyakit loh Jim. Maksudnya. Kayak. Apa yang belum kita lakuin ya. Wah. Mau begini. Wah. Ntar nih nelfon. Itu. Tapi gue pikirin pas mau tidur. Ngomongin siapa ya. Gila. Lu bayangin ya. Itu gak asik lah. Padahal seperti yang bilang gak. Itu mampu nanggung gue aja ya. Iya. Tapi. Karena gue. Gue punya sisi control freak juga dalam diri gue. Gue suka. Iya. Kayak. Apa ya orang bilangnya. Ya idealnya gimana gue. My way or no way. Gitu. Lu Ahmad Andre loh. Namanya lu. Tapi sekarang enggak. Gue bro. Gue. Gue udah. Gila Ahmad Andre. Gue. Iya kan. Kalo kata Ingwe kan. My way or Ingwe katanya. Gitu kan. Gitu kan. Jadi gue sempet yang kayak gitu. Tapi pada akhirnya enggak lah. Kita butuh. Kita butuh. Masukan orang lain. Apalagi temen band kita ya kan. Akhirnya gue sekarang. Kayak. Ini gimana. Coba lu ada gak. Look. Dit. Bikin isian drum dong. Ntar gue bikinin riffnya. Gitu. Jadi gue kayak. Udah lah. Kalo dulu tuh mungkin karena gue insecure banget. Kayak. Lantar tiba-tiba ini begini. Begini lagi. Jadi gue kayak. Gua. Semuanya. Gitu deh maksudnya. Yang nulis musik. Itu kayak. Gue nulis musik tuh kayak. Udah santai. Ntar gue. Ntar lagu. Ntar gue bikin. Gue gak mau biarin orang yang dateng bawa lagu gitu. Kayak. Gak tau ya lah. Apa ya. Padahal. Dibilang banyak duit. Enggak gitu. Kayak cuman. Gue gak bisa kontrol nih. Gue harus yang bisa gue kontrol. Tapi sekarang enggak sih. Gila. Amat Andre. Gila. Amat Andre. Apa aja. Kira nih. Anak egaliter banget. Nih. Tapi buksi sini udah totaliter. Kayaknya. Gak apa-apa. Tapi kalo bener. Ya. Gue punya sisi itu. Intinya gue sih. Yang penting. Outputnya benar. Ya. Gue punya sisi. Ya itu kayak tadi. Kayak Richard. Gue sebutin kan. Kenapa sih. David Gilmore gak bisa cocok sama. Roger Waters. Karena dua-duanya sama. Alfamel. Gue Alfamel. Gitu. Gak ada istilah matahari kembar ya. Iya. Gitu. Tapi sekarang gue mencoba untuk. Nakoda gak mungkin ya. Tapi akhirnya gue ngerasa. Sekarang. Wah. Gue menerima input dari mana aja. Kenapa. Karena mereka sudah tahu apa yang gue suka. Akhirnya. Oh iya. Oke. Adit ngasih pukulan. Wah. Gue suka nih. Iya lah. Lu ngeband sama gue 10 tahun. Masa lu gak tau apa yang gue suka sih. Kayak gitu. Iya kan. Demikian juga. Gitu gak personil yang lain. Gue ketemu tuh momen itu tuh. Iya. Di Morfamel apa di Upster? Bukan. Di Jimmy Jazz. Oh di Jimmy Jazz. Oh iya. Benar-benar kita kan mudah sekali. Iya mudah sekali. Bangas ngecek. Bangas ngecek. Waduh. Android ini. Gue yang katanya aja. Perihakuan maut dong. Akhirnya gue waktu SD gue dengerin. Waduh SD lagi. Waduh SD lagi. Guaduh SD lagi. Guaduh SD lagi. Gitu. Gitu. Oke. Waduh begini. Waduh. Waduh. Ewin lagi di grossing. Ngori banget nih. Gitu kan. Gitu kan. Lek-lek. Offang. Kalo aku. Gitu. Itu gue dapatkan itu. Chris D main kan. Guaduh. 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 Guaduh soalnya. Guaduh. He juga guaduh Yo. Engga kan. Guaduh. 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 Ibaratnya lagi, waw. Di awang-awang. Guaduh. 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 Latihan itu berantakan. Maksudnya. Ritim sudah benar. Baaaa. Guaduh. Ntar ini kemana? Tanggung urusan gua Tenang ya Gua percaya sama lo ya Lu daging dong, Brent Tapi gila sih, kita Manggung bawain konsernya 2 set loh Selesai Manggung dari lagu pertama lagi Ayo, gue baru sekali Manggung kayak begitu tuh Mantep banget Kan ngeprat romba, bagus juga Manggungnya 2 set, asik kan Abis lagu terakhir, mulai lagu pertama lagi Tapi makin pecah kan set kedua kan Keren, keren, keren Asik tuh Makanya gua nunggu Gua bilang kapanin Jimmy Jazz lagi Pas gua ngomong, akhirnya gua buahin Metallica Dari sih Jimmy Ntar saya gua lagi Nanti dulu pengen buahin Metallica Iya so Tapi gua tunggu lagi tuh Jim Bikin showcase lah Bikin showcase lah Boleh sih Bikin showcase aja yuk Jadi showcase Jimmy Jazz sama Ini kan kelar-kelar beginian lah Iya, kalau kelar-kelar Benar-benar badai pandemi kelar Bikin showcase Jimmy Jazz ya kan Pasti banyak letupan-letupan pasti Iya Ya Gua percaya Anggit kan lu, katanya Gua disini rupanya juga lagi Gua, gua suka Ini survival Gua lagi dateng ke rumah Dekan yang ngobrol Lagi ngebikin-bikin Terus tiba-tiba Ya lu deket banget sama anjing ya Iya Itu pirata yang paling deket sama lu kayaknya Iya Ya Tiba-tiba ada papan reklama, friend Apaan nih Cot? Survive Gua bikin papan reklama Cot Gua bikin papan reklama Cot Bikin reklama Orang jual rumah, jual tanah Jadi ini, kocaknya lu Ya, bisa-bisanya aja Deket sama tetangga Iya Oh, bikin ini gua waktu itu Spanduk Desain Spanduk Iya Desain Spanduk 17-an Lu ya, panggil sini Man lu itu emang Iya, tangga-tangga Soalnya gua Kan nyasar kan Gua lagi di jalan ini nih Wah itu kiri, kanan Waduh, ngasih tau kan Seadanya, bro Si anjing bukan ngasih ada solusi nih Iya Iya Ya, Sherlock kan kadang nyasar-nyasar Iya benar, lebih susah kalo disitu Sherlock Begitu, nah itu gua yang turun ke bawah Oke, oke Bo ga lu tanya aja Andre Asik Jadi pas gua tanya sama ibu-ibu Bu, ada yang tau Andre ga gondro Oh yang seniman Ah, iya gak Bagian satu to' kaya Bagian satu to' kaya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Yang seniman itu ya Asik Gitu ya Gitu ya Oke Lepas gua polanya tuh Wah, udah Dengan tetangga juga Wih bikin ini Iya Kontribusi Kontribusi gua 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 nyumbang printer Kontor RT Asik Maaf saya gak bisa ikut kerja bakti Gua bilang ya Saya jangan bisa Masih Kerita Karena saya Bener-bener minggu pagi Gak bisa Sama ini Jadi Itu latihan di tempatnya Pwi Gaskin Drummer nih Oh iya Drummer nya Pwi Gaskin Di tempatnya Aldi Aldi Ada nyokapnya ya Di sini gua pikir Hei Kamu Waduh Lucu sekali Ada anjing Anjingnya Sesu akrab ini Apa nih orang Ada anjing Ada anjing Anjingnya Padahal serem Kalau kata orang-orang Kita buka dulu Udah gitu Bujo kan Anak kenceng banget Iya Iya Hei kamu Waduh Gua pikir Waduh Iya Gua ngeri intrik Gua dangdik Gua dangdik Anjingnya langsung Gua langsung lepasin Gua sama dia langsung Burut Apa lucu Itu galak Iya tapi lucu Apa gua gak Iya Gua gak takut Tokai lo Orang lo bisa Orang ketemu langsung begini Anjing Ketemu juga begitu Langsung Langsung Gw foto Gw fotoin Gila orang-orang Ngedeketinnya males Gua suka Anjing dirantai kan galak Iya anjingnya gede loh Gua punya temen Kayak lu juga Siapa Andi ya Oh yang sama anjing ini Sama temen Anjing juga Padahal kayak lu juga Ma nya Yang sama Aldi Bingung gitu Ngeliat gua Hei 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 Gua punya manjing Ntar kalo dia bilang Tadi sesetak kubur Kalian mungkin bingung lagi Tapi ya Gua belajar Jadi manusia dari binatang sih Ajei Banyak quotes nih sekarang nih Boleh lu ketik-ketik Gak apa-apa Ya tapi Gua Gua nikmatin aja dari tadi Lu nulis lirik juga aja Gua 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 malah belajar jadi Manusia Gua malah jadi binatang ya Gua sampe bingung loh Dari manusia udah sulit sekali sekarang Iya kan Karena manusia untuk menjadi manusia aja Sekarang udah sulit Udah banyak yang sulit Hei 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 Sekarang kayak aja Jadi gua mencari Kalo gua nonton film animasi Itu kan semua kan Animal semua binatang semua Tapi Ketika lu nonton Gua nangis Itu dia Itu salah satunya Alasan gua Gua temen animasi lu ya Gua suka Iya Karena gua nonton Lion King aja Gua nangis terus loh Ada temen gua juga Gokil gitu Kawan gua juga ada Ada ke Bandung Hmm Badannya gede Kau usah metali kamu Rage Lightning paling sering Yoi Manung temen-temen Asyari ya Gua Pas nonton Lion King lu Nangis Nah gila Eh darian Nonton Lion King nangis Iya Nangis Lu kenapa Lu cuma nonton nangis Nangis kan Nah Juni Kalo gua Kenapa yang gua gak nyapai Coba Gua nonton Lion King nangisnya tuh Bener-bener yang Apa ya Fatherhood sih ya Itu soalnya kan Pride Gokap gitu Mana tokonya binatang Iya binatang Nah itu dia Sampai Kita akhirnya belajar Dari binatang tuh Kita gak sadar loh Humanis itu ya Gua kalo Lion King Gua nonton ya Waktu masih soundtracknya Phil Collins Ya iya itu Bukan yang baru Enggak gua juga yang dulu Yang itu yang itu Yang soundtracknya Phil Collins Sama Elton John Can you feel the love tonight Oh itu Ya aku nama Tata Gua sih biasa aja sih Kalo gua yang itu gua dapet banget loh Karena gua Belum manusiawi tandanya lu Karena gua Mungkin Mungkin karena gini Mungkin karena Balik lagi tadi Iya Gue Sensitive aja Di hal-hal tertentu gitu Iya Iya emang Kalo ngomong sensitif Karena gini loh Lu percaya boleh gak loh Gua dengerin Lead gitar bisa nangis Sering banget Sering banget Sering banget Ini ada Randy Rhodes nih Di Tato Kaki lo Oh iya Ada nih Randy Rhodes yang bikin lo ini Oh jelas Mr. Crowley Mak Nangis 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 Lu kenapa lu bisa nangis Ini Imaji doi Gawat juga Kacau gua emang Gua denger Bunyi-bunyian doang tuh Dengar lead gitar Itu kan instrumental kan Iya bunyi Tapi imajinasi lu apa Sampai bisa bikin nangis Gua gak tau loh Dia Bers Iya gitu Kalo jadi aktor lu udah enak loh friend Iya Udah bisa ada stimulan buat Adegan nangis Ajak lah Adegan nangis susah friend Ajak lah Gua nyarinya adegan seksi Hehehe Hehehe Gua maksudnya Sesimple aja kalo TN lo mau main film gak? Ada adegan seksi gak? Hehehe Fantasi lu siapa sih? Gua Apa ya Sebagai laki-laki Kamu masih terbagi dua nih Oke Nafsu terpendam dan cinta terpendam Kan gitu kan Hehehe Gua udah diterangin atau tutup Hehehe Gua kalo Unspoken passion gua sih Sampai sekarang masih 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 Mbak Yuni ya Jadi Sarah? Iya Unspoken passion gua gitu Hehehe Iya sih Iya kan Enak gitu Dia Iya Procesornya upgrade terus Hehehe Procesornya upgrade terus Hehehe Keluar i6 i7 i8 i9 Asik Masih upgrade Iya kan? Udah Orang-orang udah pake Masih pake harddisk Dia udah SSD Hehehe Hehehe Itu Unspoken passion gua Jadi Gua gak ada masalah Membesarkan anak-anaknya Gua gak ada masalah Gua kasih cepet akrab sama anak-anaknya Bener gak? Hehehe Gua mancing aja Hehehe Gue gak ada masalah Sama sekali Bener Iya Sejauh itu lu ya? Iya Karena gua gak tau kapan gua ketemu dia Tiba-tiba dan langsung ada Cerita diantara kita Gua gak pernah tau kan? Iya Bener Unspoken passion Unspoken lust gua Pulan sih Apa? Pulan gua rintu Hehehe Lokal crime Unspoken lust gua Hehehe Kemungkinannya masih ada Iya Walaupun kecil Sama ini Tapi kita gak terduga Kita gak terduga Gitu Kita gak pernah tau Iya kan? Dulu Idayasa Hehehe Hehehe Ia kan? Gua dulu Gua dulu Unspoken passion tuh Idayasa tuh Idayasa tuh Tapi ketika dia menghilang Dan menghementikan upgrade-nya Sementara Mbak Yuni tetep upgrade-able Hehehe 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 Iya kan? Dari era Tetris sampai PUBG orang bilang Itu gue jawab sepenuh hati gue Gue gak ada masalah Gue gak ada masalah untuk menjadi Unspoken passion disini Jadi kalau gue untuk menjadi tempat anak-anaknya curhat atau berbagi Gue udah siap Asik ya Membawa mereka ke konser-konser Misalnya gue misalnya Sudah tergambar It's okay Bener kalau kata Chris Ntar lo kenalin sama Abbas lokal Iya gak Mas Butet, Budi Santet Jelas Akan gue ajak mereka Kalau perlu ke Dark Forest of Rwokerto Iya gak Iya gue gak ada masalah Terus terang aja Iya dong Masa kita udah ibaratnya umur segini masih masalah sama anak muda Kita sama anak muda lebih berteman justru Mungkin mereka butuh figure kayak gue malahan mungkin Tapi ngikutin anak muda gampang kan? Gampang Itu dia makanya gue bilang gue siap Gue siap Yun Ini gara-gara gitar Tapi cowok harus punya unspoken passion Nama yang serasa Nama yang selalu kita bisikkan setiap kita mau tidur Gue Christine Hakim Anjing Christine Hakim Wah tak sih Cuman waktu film Sidul Seksi sekali pak Waktu film Aduh Itu dia Itu 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 Untuk film Sidul Buat gue dia Bruri emang vokalis paling beruntung Penyanyi paling untung Karena dia Belajar di Vegas Iya kan gitu kan Iya gak? Iya dong Iya Emang lagi kinclong-kinclong Iya Anita Sarawak Doi nyerah doi apa Nge-fair sama Bruri Ada foto Bruri sama Christine Hakim Aduh Udah lah Bruri tuh gue gak akan lupa Kalau dia tuh sering salah Kalau lagi lip-sync mulutnya Itu Ciri khas Bruri yang Ciri khas Bruri yang Kalau di Anekirnya Safari Dia emang live Dia emang penyanyi live Iya Lu sering dia lip-sync Dia Lu selangsung dia Dia gak bisa Iya bener Salah mulu Mulutnya gak enak gitu Dia selalu salah tuh Antara di dalam tidur Di dalam mimpi Di dalam doa Dia suka ketuker tuh Mana dulu aja Iya Iya Dia suka ketuker Kalau nyanyi gue balik-balik cobek Kalau live kan cobek Tapi kalau udah Udah minus one Dia salah nih Udah Kebaca Iya Yang bener di dalam tidur Apa di dalam mimpi sih Yang pertama Di dalam mimpi Di dalam tidur Apa di dalam doa sih Gue juga masih bingung Sampai sama Di dalam tidur Di dalam tidur Di dalam mimpi Di dalam mimpi Di dalam doa Bruri gak salah tuh Iya Iya Tapi gimana Gimana kok menurut lu Tapi gue suka suara Kusendratmo juga loh Suara bagus Kusendratmo Ya cuman Apa yang ditinggalkan Legasinya Ya sih Legasinya dia memang MC ya Timang Timang Anakku sayang Bukti kita lacak juga Bukan lagi Lagu Melayu ya Iya Oke 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 Ya legacy Sama ya Kayak Chris Biantoro juga Suaranya bagus Kalau dipikir-pikir Chris Biantoro penyanyi juga Keren Chris Biantoro Iya Chris Biantoro penyanyi Penyanyi Keren Aktor Meri itu Jago doi MC Ya kan Sesulap juga Kali keren Bener Bener Entertainment Dia entertain Sejati itu ya Boi Itu Chris Biantoro Gurunya Yang tadi dulu bilang Kusendra Kusendra Oh oke Ini dunia entertainment ya Terutama di pre-MC-an MC-MC dengan bayaran selangit saat itu kan Mereka Gue juga sampai sekarang gak tau tuh Kok bisa campur selangit ya kan Ya rumusnya ada kali doi Enak ngomongnya lo Itu suara ya friend Gue pas berpacu dalam melodinya Kusendra Buat gue perfect sih Berpacu dalam Melody Ngomong gitu ya gue udah Enak Seminggu kita berpisah Seminggu Kita setiap ditambah Ya kan Seminggu kita berpisah Itu udah kayak Gila loh Sama senyumnya Senyumnya Dan cara Dia The way he dress Gitu loh Ya kan Dia pilih pakaiannya Dia pilih Jadi ketika Orang dulu lebih Mantap Bob tutup poly ya Ngeri pak Ngeri Bob tutup poly Iya kan Sama suka makan ini Dia pagoda pastiles Loh iya kan Bob tutup poly Jadi kasih makan pagoda pastiles Iya gak Biar ngorokan juga Gue ngomongnya merdu Wah iya Oh Nat King Cole nya Indonesia Jack 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 Oh iya Oh iya Lagi Conversi pers Wah kita ngomong Wah wah Loh lho Loh lho Loh lho Loh lho Loh lho Loh lho Oke Sampai kemana Iyo anjir Mas mau ngomong aja Iya kan Asik kan Bahasa bulat langsung Iya kan Miki sama aja Di Vegas Dia dibilang Asian Nat King Cole Ngeri gak loh Ngeri gak loh Ngeri gak Di Las Vegas aja Dia dikenal sebagai Nat King Cole Dari Asia Kan serem pak Portfolionya Emang jago Iya Dia bawain lagu barat aja juga Kalau kita gak tau tumukannya Iya Kita nyangkanya orang sana Orang barat Bener Iya kan Bawang tutup poli Bener Iya kan Tapi pak Godopastilis Sudah ngopalan mesetnya Tetep ada di mulutnya Gue pernah dikasih tau Tengah David Carigan Doi nyanyiin Light My Fire Nih Edan Edan Iya Bob tutup poli Iya kalau the doors kan emang Suaranya udah karakter gitu Goli secara teknis emang Oh iya Ngeri sih Iya NWA Oh Iya NWA di bawain sama dia You never won Bob tutup poli Emang lebih ini lagi Lebih adem lagi Lebih adem dari gori ya Ada beberapa lagu Yang dinyanyiin Lagu luar yang gue Lebih suka dinyanyiin versi sini Living on the Jet Plane gue suka Super Kid Ketimbang aslinya Iya kalau menurut gue gitu Spansa dong nyanyi Iya Itu lebih Lebih mabok aja Oh denger Living on the Jet Plane nya Super Kid Lebih Jet Plane nya beda Lebih Lebih mabok aja gitu Betul ya kan Ibaratnya kesana kan Iya gitu Kalau yang aslinya kan tulus Romantis kan Gue mau meninggalkan gue Gue terbang dulu ya Iya gitu Ada duality disitu Mantap Fren Nih next lu bakal bikin apaan ya Soalnya banyak banget deh ya Gue pengennya sih Tahun depan tuh tour Indonesia Dari Sumatera sampe Papua Album 9 nih Album 9 dan tour 25 tahun gitu Jadi Kita liat aja nih Kalau pandemi ini udah berakhir semua Kita bakal nyisir Sampai Papua Kita pengen jadi band dead metal pertama ya Konser di Papua Belum ya? Belum nyampe kesana dead metal ya? Belum Belum ada Tadi sempet ngomong Lo pengen coba sampe Album ke 10 Iya Setelah album ke 10 Gue gak tau Setelah 10 kan sempurna buat gue tuh Genep-genep gitu Abis dari situ Jalannya cuma turun doang soalnya Jadi menurut gue kayak Gue lebih Iya iya Kalau menurut gue Paling ideal Stop di 10 Gue Kaling gak kalau anak-anak mau ngelanjutin Gue gak tau Silahkan aja Tapi kalau gue Gue mau Mau mencoba Hal yang gue Gue suka Tapi gue belum sempet Lakuin gitu Gue pengen nyanyi Gue pengen main gitar sambil nyanyi Gue suka nyanyi Gue pengen main di club aja Ngibur orang Bawain Nah Macem-macem lah Gak bisa lakukan sekarang sih Iya Karena gue harus fokus di SK Karena banyak rencana banget gitu Jadi Gue Siksa Kubur butuh 100% gue Gue gak biasa ngelakuin sesuatu Enggak 100% Bareng-bareng gitu enggak ya Iya iya Guanya gak sanggup gitu Jim Kalau emang Sanggup mungkin udah gue lakuin Cuman Nih SK ini udah susah soalnya Jadi gue emang harus fokus gitu Kalau Ada manajemennya katakan nih Lu nih di upstair nih Upstair udah Udah auto pilot ngeting gak lo Iya kan Lu bisa Morfem Juga bisa dibilang Yang Morfem lu punya fanbase lu Dan temen-temen lu ngerti gitu Lu kan lu lu Kapan tau lagi Maksudnya Maksudnya Iya Cuman maksudnya Lu tuh Lu tuh dikenal dengan Punya banyak kejutan Jim gitu orangnya Ngerti gak? Gak lu bisa angkat ren Ya mungkin kalo cuman perform Kayak gue Gue selalu pengen bikin Gue kan orangnya suka ngobrol ya Lepada tau lah semua Gue pengen bikin storytelling tour Sebenernya akustik storytelling dan nyanyi gitu Tapi belum kesampaian Waktu itu sempet Nelfon Endah juga di Raus ya kan Gue pengen Booking show Gue pengen show disitu Storytelling dan akustik Performans ya Menurut lu gimana? Singkat bro Hadir gue Denget banget baru-baru gue Ternyata ya Gue rencana begitu ya Ntar will sih lah Abis kalo udah bisa Kesitu lagi Mungkin Gue bakal telepon Endah lagi Gue udah sempet nelfon Ternyata keburu pandemi duluan ya kan Gue seneng Gue pengen bawain Gue pengen ceritain Setiap lagu yang gue bawain Itu ada ceritanya gitu Maksudnya Storytelling aja Nah itu malu banget itu bro Gue pikir Oke nih Dan gak tau Kalo ada yang mau menyediakan tempatnya Gue dengan senang hati Gue udah susah kubur Oh iya Reportuar Hahaha Iya bener Itu dia Jadi gue emang Gue pengen orang lebih kayak Yaudah lu Let me tell you story And sing Iya kan Betul-betul cote Iya iya Itu gymnya Itu yang Yang bisa gue lakukan Berbarangan dengan SK Itu aja Gitu Jadi gue pengen Pake akustik Balik ke basic gue lagi Gue belajar gitar Dengan akustik Gue pake akustik Ke Lengkap Oke loh Di upper side nya oke Menarik tuh Menarik tuh Tapi bukan Kopi Senjani ya Enggak Gak 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 ngerti Dui Dui punyain nih Status Indah indie Indah indie Pikopas Indah pop aja Persusahannya Gue sempat Gue demet banget Gimana Jim Ribet banget Apalagi fans-fans nya tuh Kaya ngerasa Anjing Orang-orang itu Anggepnya tuh Kaya puja ga modern Pujang ga modern Gitu musik pop aja susah sama sih ribet banget ngeheh ya kan marketing tuh keren iya marketing gue tau ya demikian pula gue marketing juga ya kan supaya di like banyak status gue kalau itu jujur gue orangnya kalau nulis sesuatu jarang emang tapi kalau gue tulis I mean it gitu dan yang pasti gue gak bakal minta maaf juga karena ngomong begitu gue suka peran gue ya kan iya kan thank you banget ya Cot ya sama-sama Jim kalau gue suka dari lu adalah lu kaga suka gimmick sama-sama tos friend thank you banget thank you banget gila ngobrius gue melengkapi portfolio gue lah berarti iya portfolio portfolio nongkrong maksudnya karena selain gue bangga untuk nyebut diri gue temen kalian gue juga ngefans lah sama apa yang kalian lakuin gitu soalnya tetap sama kita tetap bisa duduk disini itu dia kalimat itu juga yang bakal gue keluarin selain gue bangga sebagai temen lu kita juga pengen ngumpul bareng asik iya dong gila